Oke, nah disini kita punya soal persamaan trigonometri ya Nah ini min 3 nya langsung pindah aja ke kanan Jadi tan kuadrat X sama dengan 3 Nah ini kita kali pangkatnya ya Pangkatnya kita kali setengah, ini kita kali setengah Pangkat setengah berarti kan akar ya kan Jadi tan X sama juga dengan akar 3 Ingat, kalau akar itu plus minus ya Nah kalau semisal deh, kakak punya ya X kuadrat, gak nampak ya Disini aja deh Nah disini X kuadrat sama dengan 9 Artinya X nya kan plus minus akar 9 Iya kan, nah bisa jadi min 3 atau plus 3 Iya kan, min 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9 Gitu, paham ya Biasanya banyak yang nanya Kok bisa plus minus sih gitu ya Oke Jadi ada dua kemungkinan ya Kita pecah Yang pertama tan X Sama dengan kita bilang atas Berarti plus akar 3 Yang kedua Tan X sama dengan min akar 3 Nah Oke Tan yang nilainya akar 3 itu tan berapa? Berarti tan Tan 60 derajat Iya kan? Nah Kalau ini Oke kita bagi 2 deh Nah Tan X sama dengan yang min akar 3 Tan itu negatif di kuadrat 2 Dan kuadrat 4 ya Berarti kalau kuadrat 2 180 ditambah 60 Berarti 240 ya 240 derajat Nah Oke Karena disini semuanya menggunakan radian Yaudah Kita ubah ke bentuk radiannya Tan X sama dengan tan Tan yang nilainya 60 derajat Tan kita ubah ke radiannya Berarti Sepertiga Pi Sepertiga Pi Pi itu kan 180 derajat 180 dibagi 3 itu 60 Ya Nah Oke Kalau yang gini ya Nah Kita bagi 2 Oke Set Nah Tan X Sama juga dengan tan Oke 240 Dibagi 186 4 6 3 Berarti 3 per 4 ya 4 per 3 ya 3 per 4 4 per 3 Pi itu sama juga dengan 240 derajat ya Nah Nah 140 Dibagi 3 kan 60 60 kali 4 240 ya Oke Kita curhat aja langsung Tan itu kan rumusnya cuma ada 1 ya Jadi X sama juga dengan 1 per 3 Pi Ditambah K Dikali Pi gitu kan Nah Kita selesai penyebut Jadi Pi ditambah K Dikali 3 Pi Ya Ini per 3 Di atas 3 ya Biar kalian paham Nah Di atas kita kali 3 Di bawah kita kali 3 ya Nah Jadi kan sama penyebutnya nih Ini kan sebenarnya Satu bilangan apapun ya Dikalikan dengan 1 Hasilnya tetap Nah Jadi kita gak ngurubah soal Tapi ngurubah bentuk Pada saat K nya 0 K nya 0 nih Berarti kan 1 per 3 Pi Iya kan Nah Kalau K nya 1 Kita masukin 1 Berarti 4 per 3 Pi Iya kan Kalau K nya 2 Ini Berlaku kelipatan ya 3 tambah 1 4 Berarti Kalau ini Seterusnya 4 tambah 3 Berarti kan 7 Iya kan Nah Gak percaya Masukin aja ke sini ya Nah ini tidak memenuhi Kenapa Tidak memenuhi 7 bagi 3 itu kan 2, sekian ya 2,1 Di sini kan Maksimumnya 2 Nah jadi Ini tidak memenuhi Berarti 1 sama 4 ya 1, 4 Nah Oke Kemungkinan Ini Ini Berarti Cuman D sama I ya Yang kemungkinan Betul Oke Nah Selanjutnya Yang ini Langsung aja ya X sama juga Dengan 4 per 3 Pi Ditambah K Dikali Pi Nah kita Semin penyebut Jadi X Sama juga Dengan 4 Per 3 Pi Ditambah Ini Jadi 3 K K Dikali 3 Pi Per 3 Nah Oke Jadi X Sama juga Dengan Nah Jadi 4 Pi Ditambah K Dikali 3 Pi Per 3 Nah Oke 6 9 11 13 14 14 15 15 15 15 21 21 23 23 24